Saya Sinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, hari ini LRT Jabodebek mengalami gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan. Inilah video amatir warga yang beredar di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah lampu di dalam LRT Jabodebek padam. Hari ini LRT Jabodebek di jalur Bekasi mengalami sejumlah gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan. Sejumlah gangguan LRT antara lain, pintu gerbong yang terbuka dan menutup lama mengakibatkan kereta juga berhenti lama di stasiun keberangkatan. Hingga pendingin udara yang juga mengalami gangguan. Akibatnya penumpang harus menunggu lama. Sekarangpun ya aku tuh udah nunggu sejam pas. Sekarangpun ya aku udah nunggu sejam pas. Kalau yang mas tau, biasanya kedatangan jam berapa lama? Berapa lama sekali? Kalau transportasi umum lainnya tuh ya biasanya kan 5-10 peda. Dan kalau LRT ini kan aku belum tau dan tadi aku naik petugasnya katanya memang belum ada regulasi jam pasnya gitu. Jadi ya sedikit asem manis lah. Terkait gangguan perjalanan LRT Jabodebek hari ini melalui keterangan resmi yang diperoleh tim Kompas TV. Manager Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo menuliskan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi pada perjalanan LRT hari ini. Yang mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna jasa LRT Jabodebek.